selamat menikmati terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin, iklannya jangan di skip buat mimin lebaran nanti oke guys mimin nanti gak doubling aja ya mau nge-review cuman mimin lagi otaknya lagi gak connect buat ngerangkum cerita oke guys mimin doubling sekarang fu'er putriku yang baik ayah mohon tolong bantu keluarga su sekarang kami hanya bisa mengandalkanmu ini ceritanya si sufunya nginget masa lalu nih guys keluarganya dia saat itu dia mengatakan bahwa dia mengagapu sebagai putrinya sendiri katanya gitu guys tapi sekarang kalian lihat sendiri kan sekarang gimana keluarga su sama si sufu guys tuan su bertanya dengan aneh untuk apa aku disini apakah itu ada hubungannya dengan kalian bahkan jika kita tidak memiliki hubungan darah keluarga su telah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun sebenarnya sufu bukan anak kandungnya keluarga su nih guys ternyata guys mungkin sebenarnya dia keluarga keluarga orang terpandang gitu soalnya kan anaknya jenius semua biasanya kalau anaknya pinter gitu terdiri dari gen kedua orang tua yang pinter juga guys bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita dulu adalah keluarga mu jika mengapa kamu tidak melihat adikmu dengan baik kata mamanya dia tidak bisa melihatku dengan baik jadi tentu saja aku juga tidak bisa melihatnya semua orang membalas satu sama lain kata gitu yang paling aku benci dengar adalah apa yang disebut dengan prinsip besar ini maksudnya balas budi ya guys jadi dia diasuh tapi dia harus balas budi bukan dia ngasuhnya tapi gak ikhlas enggak pacur kecil ini tidak masuk akal terakhir kali aku membalas dendam dengan kopiku edisi terbatas global LR bajunya bajunya keren nih guys baju edisi terbatasnya dia gak punya lah orang yang beliin si gitu si jang coba baju kecil yang lahir dengan rendah dan kotor yang dimainkan oleh orang-orang liar kata ya gitu ngapa pakaiannya lebih mahal dari pakaianku kata ya emang si suli ini kadang-kadang deh sufu aku tak menyangka kamu bisa berhubungan dengan senjue sungguh keterampilan yang bagus kata dia gitu ya dia ngira itu orang di belakang si sufu itu si senjue guys senjue dan aku hanya bertukar kata apakah itu dianggap keterampilan yang bagus katanya apakah kamu tidak memiliki lidah yang panjang jadi tidak dapat berbicara kamu dia takut nih kalau si sufu ngengkapin kalau si suli itu ada hubungan sama dia direktur itu huang itu gagak adalah gagak tak ada pernah bisa menjadi burung poniks katanya gitu ya saat senjue tau tentang masa lalumu dia pasti akan meninggalkanmu katanya sufu jangan mengira kamu bisa memancing di perairan tanpa masalah dengan berganti pakaian bermerek katanya hanya dengan kemampuanmu itu apakah kamu juga layak memasuki sing demonor katanya gitu tempat pertemuan ini maksudnya guys presiden hanset tidak akan pernah mengundang artis kortor seperti mu katanya gitu kalian harus berhati-hati jangan menaruh semua jenis kucing dan anjing ke dalam itu akan mengotori tempatmu ini penjaganya bingung maksudnya apa kucing sama anjing emang kebunin binatang ibu eh pergi jangan bergaul dengan wajah penuh warna merah jambu ini ibu jahat yang berhutang makanan ringan kata si liu-liu guys kata si sufunya nih guys hmm idiot yang terlalu percaya diri tunggu saja untuk dikeluarkan aku ingin merekam momen yang luar biasa katanya gitu pas dia masuk dibolehin nih guys kaget dong su li melihat seorang yang bersikeras memperlakukan dirinya sendiri untuk pertama kalinya konyol sekali kata su li ya di su li gak tau aja guys wangan lelon wajah berhasil selamat datang anggota emas hitam nona sufu bersenang-senang lah katanya gitu itu 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 tidak mungkin katanya gitu kok si su bu bisa masuk keluarga su kaget dong si su bu bisa masuk selamat menikmati akhirnya terungkap katanya guys jangan-jangan si Wu ini guys di hacker jadi si Sufu bisa masuk ini Suli mengapain buru-buru pasti ada yang salah dengan sistem kalian cepat periksa bagaimana bisa orang seperti dia bisa lolos protes nih si Suli nya nih guys bukankah Seng Demanor hanya mengizinkan satu orang untuk mengecek wajah dan satu orang bisa masuk Seng Jui mungkin memiliki kemampuan untuk masuk katanya gitu Seng Demanor adalah tempat perjambungan paling mewah di kota kami bisa datang karena kami menghabiskan banyak uang dan memberikan hadiah lalu setelah berapa lapis hubungan kami akhirnya bisa masuk persetujuan ini katanya gitu ada si Suli nih guys Sufu dibesarkan di pantai asuhan dan merupakan wanita rendahan yang dipermalukan oleh orang lain kualiti siapa yang dimilikinya untuk masuk ke tempat kelas seperti ini Sufu jangan mengira kamu bisa masuk ke Manor hanya dengan mengenalkan Senjue apa yang kalian lakukan dalam keadaan yang cepat tangkap dia katanya gitu guys jika mereka mengakombinasi hubungan antara Sufu dan Senjue aku akan melaporkan kepada Presiden Heng Z Nona Suli maafkan kami Nona Sufu adalah anggota Mas Hitam Grup Seng D dan statusnya lebih tinggi dari Tuan Seng dari Oral City Entertainment katanya gitu ya iyalah orang dia ma istrinya si Jiang jadi statusnya lebih tinggi dari Senjue apa katanya gitu kerja bagus bubuk katanya gitu guys kan bubuk gak hacker tapi sebenarnya kalau menurut Mimin sih ya bukan bubuk yang nge-hacker guys jadi emang si Jiang udah jauh-jauh hari ngedaftarin si Sufu oke guys see you next capture ya thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye-bye 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 bye-bye